Intro Terduga pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKP Papua berinisial KTH alias PH ditangkap polisi. KTH diduga terlibat dalam sejumlah aksi kejahatan di wilayah Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kabar penangkapan ini dibenarkan Karopenmas Divisi Umas Polri Berikjen Ahmad Ramadan. Ia menyebut KTH ditangkap jajaran Polres Yahukimo dan tim Damai Kartens pada Jumat 19 Mei. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap AS yang merupakan anggota KKP pimpinan KTH. Pengakuan dari AS selanjutnya menjadi petunjuk bagi polisi untuk menangkap pimpinan KKP tersebut. Ramadan lantas membeberkan sejumlah keterlibatan KTH di wilayah Yahukimo. Pertama, aksi pembunuhan terhadap anggota TNI pada tanggal 4 November 2022. Kedua, penembakan Brick Paul Usdar anggota Polres Yahukimo yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 29 November 2022. KTH juga terlibat penembakan terhadap anggota BRIMOB Satgas Preventive pada 30 November 2022 silat. Terakhir, KTH juga terlibat aksi penembakan terhadap Polres Yahukimo pada 30 Desember 2022. Setelah ditangkap, KTH langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Polda, Papua. Polda, Papua. Polda, Papua. selamat menikmati selamat menikmati